Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas soal identitas, terutama yang menyangkut pertanyaan apa itu identitas Indonesia atau apa itu identitas orang Indonesia atau siapa itu orang Indonesia. Pertama saya ingin membahas dulu apa itu identitas secara umum. Identitas itu adalah apapun yang menjadi basis perilaku atau aksi kita. Jadi kita beraktifitas, melakukan sesuatu, aksi, itu berdasarkan identitas. Contohnya forum-forum di internet, kita ingin beraktifitas di forum-forum internet ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat user ID, membuat identitas kita. Lalu kita membuat user ID, lalu kita beraktifitas, membuat posting, berkomentar, dan lain sebagainya. Dan itulah identitas kita, user ID kita di forum tersebut. Setelah selesai kita log out, tapi user ID-nya tetap ada di forum itu. Artinya identitas kita tetap ada di situ. Yang bisa dikenal oleh pengguna lain di forum tersebut. Dan kadang kita mengikuti berbagai macam forum, tidak hanya satu forum. Ada forum soal politik, soal hobi, dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki selalu banyak identitas. Nah dalam kehidupan sehari-hari pun demikian juga. Forum-forum ini dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya suatu domain atau konteks misalnya keluarga, tempat kerja, sekolah, geng, teman-teman, tempat aktivitas sosial, politik, masjid, hobi, dan lain sebagainya. Jadi kita beraktifitas dalam suatu grup, kelompok, komunitas. Dan kita membangun identitas di setiap komunitas tersebut. Dan siapa diri kita adalah gabungan dari seluruh identitas yang dimana kita aktif terlibat di dalamnya itu. Itu untuk identitas pribadi. Lalu bagaimana dengan identitas kolektif misalnya? Atau apa itu Indonesia? Atau siapa itu Indonesia? Dari sini kita bisa melihat bahwa biasanya kita punya kecenderungan untuk mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang tetap dan hanya tunggal. Bahwa identitas saya adalah A atau B atau C. Tapi tidak demikian. Misalnya saya, identitas saya adalah saya laki-laki, saya orang Sunda, saya kuliah di Columbia, New York, saya lulusan SMA 5 Bandung, identitas alumni ITB, anaknya orang tua saya, dan lain sebagainya. Jadi identitas itu tidak tunggal tapi selalu banyak. Dan berhubungan dengan aktivitas yang real. Identitas yang tadi saya sebutkan itu berarti dan penting dan memiliki signifikansi yang real. Di keluarga saya berinteraksi, di sekolah saya mengajar, saya bekerja meneliti, dan sebagainya. Nah, juga dengan identitas kolektif ini, kita cenderung ingin mencari satu identitas tunggal. Misalnya Indonesia dihubungkan dengan batik, dengan tempe, dengan borobudur, dan lain sebagainya. Di Amerika pun sama, banyak diskusi yang terjadi apa itu sebetulnya Amerika. Ada orang mengatakan Amerika itu Hollywood, tapi tidak sedikit orang Amerika yang benci film-film Hollywood. Ada yang mengatakan Amerika itu identik dengan koboy, tapi banyak orang Amerika yang tidak pernah menyentuh kuda. Ada yang mengatakan Amerika itu adalah negara agresif yang suka berperang. Tetapi ada jutaan orang Amerika yang berdemonstrasi menolak perang di jalanan Amerika. Jadi sulit bagi kita untuk menentukan suatu konsep, baik abstrak atau tidak abstrak, sebagai suatu identitas yang bisa diterima oleh semua orang. Bahkan kalau pun ada, itu adalah hasil usaha yang sungguh-sungguh serius, yang tidak lebih seperti iklan, media advertising sebetulnya. Bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai doktrinisasi, bisa juga dilakukan oleh kelompok. Tapi saya pikir, jadi adalah salah alamat jika kita mencari identitas ke dalam suatu konsep yang menyatukan seluruhnya. Suatu identitas tunggal apa itu Indonesia. Kembali ke definisi awal saya, identitas itu berbasiskan aktivitas, berbasiskan perilaku. Lebih spesifik lagi, identitas itu adalah relasi antar individu. Kita hanya beraktivitas, berperilaku jika ada orang lain. Dan inilah identitas Indonesia saya bangun dari relasi antar individu ini. Contohnya bagi saya, apa itu Indonesia? Adalah identitas Indonesia ini, itulah yang membuat saya ingin kembali ke Indonesia, ingin bekerja di Indonesia, ingin membuat Indonesia lebih baik. Kenapa? Karena bagi saya, saya memiliki relasi dengan orang-orang yang saya peduli, yang saya cintai, sayangi, yaitu keluarga di Indonesia. Ada orang tua, ada kakak, ada teman-teman, dan terutama ada keponakan saya yang dari mulai SD sampai SMA. Bahwa saya ingin mereka, hidup mereka lebih baik, dan itu hanya bisa tercapai jika kelingkungan mereka lebih baik juga. Jadi lagi-lagi, jadi saya mendefinisikan identitas Indonesia dengan relasi saya dengan orang Indonesia, dan adanya satu kesamaan, nilai, atau tujuan, yaitu membuat Indonesia lebih baik. Agar orang-orang yang saya peduli ini, hidupnya juga menjadi lebih baik. Jadi identitas itu ditentukan oleh relasi antar individu. Jadi, kenapa? Lalu ditentukan relasi, dan kita mau membuat baik berdasarkan relasi yang kita miliki ini. Jadi ini bertentangan dengan konsep individualisme, di mana kita menganggap semuanya terpusat pada individu kita sendiri. Kenyatanya tidak begitu. Kita bahagia, kita senang jika orang-orang di sekitar kita senang dan bahagia juga. Kita bahagia jika teman kita bahagia. Teman kita bahagia jika temannya teman kita bahagia. Dan temannya teman kita bahagia jika temannya 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 kita bahagia. Dan demikian seterusnya. Jadi, bahwa yang ingin saya sampaikan di sini adalah, Dengan adanya relasi, di mana akhirnya kita beraktifitas bersama, itulah identitas kita. Jadi buat saya, saya tidak pernah merasa kehilangan identitas Indonesia selama saya berinteraksi dengan teman-teman, keluarga, dan kenalan di Indonesia. Dan melakukan aktivitas bersama. Dari situ saya mendapatkan makna arti identitas Indonesia. Malah bisa saja saya ada di Indonesia, ada di Bandung, atau di Jakarta misalnya. Atau di Indonesia. Tapi saya tidak melakukan aktivitas yang bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Malah mungkin saya tidak memiliki identitas Indonesia di situ. Karena pikiran hati saya ada di tempat lain. Jadi buat saya, identitas Indonesia itu tidak akan pernah hilang selama kita memiliki relasi dengan individu-individu orang-orang yang kita peduli dan melakukan aktivitas bersama. Jadi konsepnya adalah, jadi kita tidak usah mencari-cari siapa itu identitas Indonesia. Identitas Indonesia itu ada di sekitar kita. Jika ingin tahu ya, kita coba beraktifitas bersama dengan teman kita, dengan tetangga kita, melakukan sesuatu yang bermakna dan merasa penting bagi kita. Dari situ kita bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari identitas yang dibangun bersama itu. Jadi, saya ulangi lagi, bahwa identitas dibangun dari relasi antara individu dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi itulah identitas Indonesia. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.